Rantetan kejadian aksi pencurian sepeda motor di kantor DPRD Batam yang memantik perhatian Komisi 1 langsung mendapat respon Sekretaris Satuan Polisi Pamung Praja Kota Batam Agar kejadian serupa tidak terulang serta ada peningkatan pengamanan kantor wakil rakyat tersebut Satpo PP akan menarik anggotanya yang saat ini berjaga di kantor DPRD Selain itu Satpo PP juga akan memperketat akses masuk dengan melakukan pemeriksaan terhadap tamu yang berkunjung Ini menjadi catatan terburuk akhir tahun, tapi kita evaluasi Tadi sudah dibahas banyak seperti apa pengamanan maruah kantor DPRD ke depannya Ini wajib kita jaga, apa nanti Tadi disarankan portal di depannya itu buka tutup, tamu juga itu wajib lapor Itu menjadi bahan masukan tadi supaya nanti internal di Dewan pun juga menyetujui itu semua Sehingga celah apapun nanti apabila itu sudah terlaksana akan menelisir hal-hal yang terjadi seperti ini Artinya pengamanan di PED ketat? Ini pernah saya lakukan karena pernah saya melakukan pandal juga di DPRD Yang pertama kita ketatkan itu alih-alih di internal sendiri menjadi ya agak di internal sendiri Katanya merasa ini tamu, ini tamu, saya orangnya ini, orangnya itu Sehingga itulah menjadi pemujunya Untuk itu tadi kita beri masukan Jika itu betul, depan ditutup malah senang kita Buka tutup pun terdeteksi, tamu mau keperluan apa Selain mengganti personil, nantinya juga akan dilakukan penambahan sesuai kebutuhan DPRD Apa sih kedepannya yang di BKO kan di DPRD disini 12 Nanti minta tambahan dan ini akan kita rolling sebagai evaluasi Catatan terakhir tahun 2022 ini Tergantung dengan permintaan Kalau permintaan yang digantung daripada Dewan sendiri sendiri Berapa yang diminta nanti akan kita penuh Memperharap dengan diterapkannya sistem pengamanan baru nanti Baik Satpo PP ataupun pihak pengamanan dalam Bisa saling bekerja sama dalam melakukan pengamanan di lingkungan kantor DPRD Kota Batang Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!